Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan sanksi tegas dan keras menanti pemerintah daerah terkait dengan pengangkatan tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer di tahun 2023 ini. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat penyelesaian tenaga honorer pada 28 November mendatang. Jika masih saja ada pemerintah daerah yang masih tidak mengindahkan imbauan dan arahan dari Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara, maka akan mendapatkan sanksi yang keras dari Menpan RBS secara langsung. Sanksi tersebut tidak main-main dan apabila masih tidak diindahkan juga akan berdampak buruk bagi daerah yang pendah di daerahnya membandel. Rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama bahwa asalnya pemerintah memiliki program penyelesaian tenaga honorer di seluruh Indonesia. Honorer sendiri memegang peran penting di setiap ranah dan lini pada instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan honorer agar kesejahteraan bagi pegawai pemerintahan merata tanpa adanya perbedaan di ranah honorer. Lalu bagaimana jelasnya terkait dengan Pemda dilarang mengangkat tenaga honorer dan akan mendapatkan sanksi yang tegas dari Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara secara langsung. Menteri Pendayagunan Aparatur Negara, Abdullah Aswar Anas menegaskan telah melarang pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer. Beliau memperingatkan akan ada pidana yang menanti bagi UNUM yang masih naikkan mengangkat tenaga honorer. Jadi rekan-rekan sekalian hal ini tidak main-main oleh karena Menpan mengingatkan akan ada pidana yang menanti apabila ada hukuman waktu di daerah yang masih nekat untuk mengangkat tenaga honorer. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunan Aparatur Negara saat berada di kantor BPSDM Jawa Timur berusai acara sosialisasi dan asistensi reformasi birokrasi tematik dan perubahan roadmap reformasi birokrasi 2020-2024 di Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan belum lama ini. Ia menyebutkan bahwa bagi mereka yang masih mengangkat tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara, maka akan ada hukuman pidana. Ini yang kita cari atau pihak Kemenpan maksudnya mencari solusi yang sedang dipersiapkan sebagaimana rundown presiden agar tidak ada PHK massal, tidak ada kegaduhan, dan pembengkakan anggaran. Jadi Menpan menyebutkan bahwa kemauan presiden di dalam penyelesaian tenaga honorer, yaitu yang pertama tidak ada pemutusan hubungan kerja secara massal, kemudian tidak ada kegaduhan, serta tidak ada pembengkakan anggaran. Kemudian Menpan juga menyebutkan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras mencari solusi jalan tengah agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal. Hal ini berkaitan juga dengan penerapan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yang memerintahkan untuk menghapus non-aparatursi tenaga honorer per tanggal 28 November tahun 2023. Lebih lanjut rekan-rekan, Menpan juga mengaku masih berkomunikasi dengan sejumlah asosiasi pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kabupaten Indonesia untuk mencari jalan tengah soal nasib tenaga honorer ini. Mantan Bupati Banyuwangi ini juga mengungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Presiden Joko Widodo berharap agar tidak terjadi PHK massal hingga menyebabkan kegaduhan akibat aturan tersebut. Ia menyebutkan bahwa sebagaimana harapan Bapak Presiden bahwa supaya tidak ada kegaduhan, maka akan dicarikan solusi jalan tengah. Oleh karena itu, ia mencari solusi terbaik sebelum tanggal 28 November tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kementerian Pendaya, Bapak Menteri Pendaya Gunan Aperatur Negara Abdullah Soranas, bahwa pemerintah daerah sudah dilarang untuk mengangkat tenaga honorer. Oleh karena memang sebelum-sebelumnya surat edaran MENPAN juga sudah menegaskan hal itu, artinya dia sudah melarang untuk instansi daerah maupun instansi pusat untuk mengangkat tenaga honorer. Akan tetapi, rekan-rekan sekalian, kondisi di lapangan atau fakta yang terjadi di daerah, bahwa memang di awal tahun ini, pemerintah daerah masih juga mengangkat tenaga honorer. Oleh karena memang peran penting dari tenaga honorer ini masih dibutuhkan di dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, semoga saja Menteri Pendaya Gunan Aperatur Negara secepat mungkin ini bisa mengeluarkan suatu kebijakan agar, supaya bisa memberikan kepastian kepada para rekan-rekan tenaga honorer, baik itu yang berada di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas informasi. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.